saya selaku ketua BPC BKB Kabupaten Ngawi menyatakan ribuan kita memperintahkan Allah agar saudara-saudara kita yang ada hadirin sekalian yang berbahagia terkhusus saudara-saudara kita yang berada di Palestina meminta pertawangan kepada bapak satu bagi siapannya yang sudah dikembangkan pintu-pattu titik yang dapat beberapa ada mesikom dan payung pulau matang-murut datang ini mereka membutuhkan doa dari seluruh umat islam sempurna kan lebih kupon sempurna 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 kata-kata teman-teman sehat KB panjang umur KB oh taknya mas KB kalau jukuni lancar KB ke mana sih kami bawa ke ini seperti apa antusias masyarakat ini Alhamdulillah ini persiapan empat hari kita bagi kupon dan proses pembagian kupon itu ternyata gedok tular akhirnya pada minta dan kita edarkan kupon melalui apa pegiat-pegiat dan teman-teman yang ada di desa-desa Alhamdulillah kok antusias karena acara-acara begini ini kan rilek nyantai kemudian ada pesan khusus kedamaian bagaimana kita membawa misi bahwa pemilih itu damai PKB akan akan terdongkrah dengan suasana seperti ini apalagi kita membawa Amin yaitu pasangan Capres-Cawapres Anies Baspedan dan Muhammad Sekandar dan Insyaallah ini di Kabupaten Ngawi serentak itu di enam titik Mas enam dapil kita bareng-bareng dengan doorpress yang lumayan banyak lah karena kalau akumulasi semuanya itu ya ada sepedanya ada ada 24 kulkasnya ada 18 mesin mencuci dan lain-lain masyarakat selain itu juga karena itu bagaimanapun juga akan menarik simpati masyarakat ini antusiasme luar biasa Mas Alhamdulillah DPCP KPK mengawi merasa bangga karena ini beliau juga calon anggota kelagisalatif nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedepan partai kebangkitan bangsa sesuai dengan targetnya target perulian selama mengawih terulian memang kalau real kita kita buka hari ini Insyaallah nak tujuh ringan tapi kita tarjetkan sembilan itu sembilan Jawa itu kalau terkait suara itu Anies Baspedan berapa persen kalau prosentase nanti akan mengikuti mengikuti partai Insyaallah dan bahkan lebih karena bertambah dengan ada Pak partai nya ada PKB ada Nasdem ada PKS kalau akumulasinya itu 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 berapa persen itu ada eh empat 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 itu dan enam belas kalau kursi itu ada enam belas itu enam belas enam belas kursi itu Insyaallah dari suaranya sekiranya 40-50 sen Oke siap kasih Oke ini acara jalan sehat bareng jawab persen jawab persenis muhaimin bersama DPJPK Biawi sekaligus kita mendoakan agar selamatan untuk saudara-saudara kita di Palestina kita mendukung kepada sejarah MPK ini konflik yang berkelanjutan Insyaallah ada solusi ke depan Indonesia harus memimpin dalam negosiasi dan mediator dalam penyelesaikan konflik Islam pasti tentu ini luar biasa antusiasme masyarakat Ngawi yang hadir dalam jalan sehat ini ini di enam dapil keempatan kita libatkan seluruh calon PKB seluruh struktur PKB pemilih PKB warga Ngawi secara umum kita undang semua untuk memberiakan jalan sehat misinya adalah memenangkan Amin sebagai capres dan jawab pers-impres 2019 sekaligus kita mendoakan Palestina supaya selamat damai segera dan tentu PKB menang insyaallah sesuatu target segera kursi di Ngawi Amin tentu dukungannya nanti seperti apa selain dua arus-saudara berdukungannya hari ini ada demo di Jakarta kita juga berpartisipasi PKB warga RU juga berpartisipasi untuk demo pesannya adalah menyampaikan bahwa stop kekerasan terhadap warga Palestina tetap tuh jalur damai karena mereka harus retro dalam kasus ini dan kita juga menyampaikan apa surat terbuka kegiatan Palestina berhubungan termasuk juga kita berkualifikasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan masalah jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang